Jep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga kita diberi kesehatan selalu Saya Apak Mipta Mengajar Mabel Trakarya Dalam pembelajaran kali ini Saya akan menyampaikan video Sebagai berikut Kita langsung masuk Bang pertama yaitu kerajinan serat Disini saya punya gambar Gambar yang pertama itu adalah Gambar tas Kemudian gambar yang kedua itu Ada gambar berbagai macam kerajinan Ada kotak tisu Tempat gelas Tempat bunga Dan lain-lain ya Kemudian gambar yang ketiga Ini saya punya sweater Nah Sekarang saya mau bertanya Apakah bahan pembuatan Dari gambar berikut Nah Bahan pembuatan Itu Ada gambar tas Itu berasal dari apa Tas itu berasal dari Ejeng gondok Singor itu sejenis tanaman air Tanaman air Tanaman air Kemudian untuk gambar yang kedua Ini berasal dari Pelepah pisang Jadi pelepah pisang itu dikeringkan Kan menjadi keribut Lalu menjadi Dijadikan berbagai macam kerajinan Gambar yang ketiga Yaitu Sweater Tapi apakah Kamu tahu Itu berasal dari apa Itu berasal dari Wall Kain wall Pertanyaannya Untuk kalian bisa berpikir Apakah bahan pembuatan Bahan dasar yang disebut tadi Tiga-tiganya Tiga-tiganya itu Termasuk Serat Jadi tergolong Dari bahan-bahan serat Jadi apakah Pengertian serat Ada yang tahu Nah Hari ini Kita akan mempelajari Tentang pengertian serat Kemudian sifatnya Karakteristiknya Juga bermacam-macam Jenis bahan serat Ada disini Ini tujuan pembelajaran Bisa kalian catat Sekarang saya lanjutkan saja Tadi saya sudah menyinggung Tentang pengertian serat Nah disini Bahan serat adalah Suatu jenis bahan Berupa potongan-potongan Komponen Yang membentuk jaringan Memanjang yang utuh Jadi Jadi bahan serat itu Bentuknya Jaringannya Memanjang Yang utuh Nah seperti ini Contohnya Yang pertama itu Bahan serat Nah itu Bahan serat termasuk Bahan serat alami Persal dari tumbuhan Silahkan diperhatikan Silahkan diperhatikan Itu terlihat Bahan serat Panjang Kemudian Penang wall Penang wall itu Bahan serat yang Buatan Termasuk bahan serat Nah sekarang Pengertian serat Sekarang Sifat serat Sifat serat Sifat serat Mempengaruhi Sifat benang Atau kain yang Dihasilkan Baik pengolahan Mekanik Atau pengolahan Secara kimia Jadi berbeda-beda Sifat serat itu Sekarang Lanjut Jenis dan karakteristik Bahan serat Bahan serat alam Berasal dari alam Itu sudah pasti Bahan serat alam Berasal dari alam Dan mudah terure dalam tanah Jadi kalau dibandingkan Dengan plastik Atau kaleng Itu bedanya Bahan serat alam Mudah terure dalam tanah Kalau plastik Atau yang lainnya Yang bersifat buatan Itu sulit terure dalam tanah Jadi hancurnya itu Lama Kalau yang buatan Bahan serat Bahan serat alami Digolongkan menjadi tiga Serat dari Tumbuhan Serat dari Hewan Dan serat dari Mineral Mineral itu Seperti Mineral-mineral Yang kita temukan Di Di Barang Di Tempat galian Galian alam Atau tambang Seperti tambang Tetapi untuk Pembelajaran kelas tujuh Kita akan Mempelajari Dua Serat dari Tumbuhan Dan serat dari Hewan Nah itu yang Diberi warna merah Kemudian Selanjutnya Yang pertama Kita akan Membahas dulu Serat dari Tumbuhan Serat dari Tumbuhan Itu Bisa digolongkan Menjadi Serat yang Berasal dari Biji Ini yang Dari tumbuhan Itu Bisa digolongkan Dari serat Dari Biji Ada serat dari Biji kapas Atau Biji kapok Ini ada Contoh gambarnya Untuk Serat Biji Serat Biji kapas Itu seperti Bunga Kalau serat Biji kapok Dia seperti Buah Keduanya Biasa Digunakan Dalam Bahan Bau Tekstil Juga Sebagai Bahan Basar Kosmetik Yang kedua Ada Serat dari Batang Nah ini Beberapa Jenis Tumbuhan Itu Batangnya Bisa Dijadikan Menjadi Bahan Serat Contohnya Misalnya Dari Anggrek Pelinjo Makota Dewa Atau Beringin Itu Dari pohon Beringin Ini Contohnya Selain ini Kita juga Punya Dari Serat Dari Batang Serat Dari Batang Itu Dari Ceng Gondok Juga Bisa Itu Contoh Dari Serat Batang Ceng Gondok Selanjutnya Selanjutnya Serat Dari Daun Serat Dari Daun Ini Contohnya Contohnya Bisa Dari Serat Daun Mendong Serat Daun Nanas Dan Serat Dari Pandan Pandannya Yang digunakan Pandan Yang Berduri Bukan Pandan Yang Biasanya Dibuat Untuk Masak Itu Ada Macam Macam Contohnya Lagi Serat Dari Daun Daun Cenguruk Juga Bisa Yang Keempat Ini Serat Dari Buah Itu Contohnya Adalah Serat Buah Kelapa Kalau Kalian Beli Buah Kelapa Itu Di Belah Itu Di Dalamnya Ada Bagian Kasar Sebelum Kulit Yang Paling Keras Pada Kelapa Itu Nah Itu Ada Tiga Lapisan Yang Pertama Kulit Yang Halus Yang Kedua Kulit Yang Kasar Seperti Ini Kulit Yang Kasar Yang Ada Rambut Yang Terakhir Kulit Yang Keras Kulit Pada Kelapa Ini Biasa Disebut Sabut Nah Ini Biasanya Disibut Sabut Kelapa Tapi Yang Biasanya Dipakai Dari Sabut Kelapa Ini Yang Panjang Biasanya Selanjutnya Selanjutnya Masuk Ke Serat Dari Hewan Yang Bersifat Sifat Bersifat Menghangatkan Serat Dari Hewan Yang Pertama Serat Dari Stapel Stapel Merupakan Serat Yang Berbentuk Rambut Hewan Yang Disebut Dengan Wall 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 Itu Macamnya Banyak Wall Tergantung Dari Hewan Yang Diambil Sumbernya Contohnya Ya Itu Contohnya Serat Bulu Domba Dari Serat Bulu Lepakah Bahkan Unta Atau Klinci Juga Bisa Diambil Serat Nah Nah Ini Serat Yang Pasal Dari Rambut Hewan Ini Rambut Bukan Bulu Rambut Bukan Bulewan Kalau Rambut Itu Panjang Seperti Rambut Manusia Itu Bentuknya Memanjang Sedangkan Kalau Bulu Itu Yang Seperti Bulu Angsa Atau Bulu Ayam Jadi Bentuknya Itu Seperti Kipas Itu Bedanya Bulu Dan Rambut Lanjut Ini Yang Kedua Serat Dari Filamen Disitu Gambarnya Kita Sudah Tahu Serat Filamen Contohnya Adalah Serat Kepompong Yang Ada Dalam Sulat Sutera Serat Kepompong Pada Sulat Sutera Serat Ini Berbentuk Jaringan Contohnya Adalah Berasal Dari Yang Berasal Dari Sutera Kepompong Ini Yang Diambil Serat Terus Yang Dipintal Jadi Benang Jadinya Suat Sutera Sekarang Karakteristik Bahan Serat Alam Karakteristik Adalah Sifat Sifat Bahan Serat Alam Ini Bisa Dilihat Kapas Bersifat Terasa Dingin Dan Sedikit Kaku Dari Baju Jadi Baju Kalian Yang Serat Dari Kapas Itu Terasa Dingin Dan Kaku Seperti Baju Sekolah Kita Seragam Sekolah Kita Terasa Dingin Dan Kaku Kemudian Mudah Kusut Dibakai Sebentar Sudah Kusut Atau Lungset Bahas Jawanya Kemudian Mudah Menyerap Keringat Dan Rentan Terhadap Jamur Itu Kelemahannya Rentan Jamur Nah Ini Kelemahannya Mudah Terbakar Itu Kelemahannya Yang Kedua Sutra Sutra Itu Bersifat Berkilau Dan Bagus Terlihat Bagus Jadi Kainnya Itu Berkilau Kalau Kalian Lihat Itu Berkilau Apalagi Terkena Saya Itu Lihat Berkilau Dan Lembut Dan Tidak Mudah Kusut Jadi Tidak Perlu Diserika Dan Sangat Halus Tahan Terat Matari Daya Serap Tidak Mudah Berjamur Nah Itu Kelemahannya Mudah Terbakar Bedanya Dengan Kapas Tadi Itu Berkilau Kemudian Tidak Mudah Berjamur Dan Tidak Mudah Kusut Kemudian Wolf Itu Sifatnya Agak Kuat Tidak Berkilau Keriting Kekenyalan Dan Elastisitas Tinggi Nah Itu Kalau Kalian Punya Rajutan Sutera Tawol Itu Kan Elastis Lebih Tahan Panas Dan Tahan Jamur Dan Bakteri Sampai Sini Pasti Ada Yang Ditanyakan Nanti Akan Dijelaskan Di video Berikutnya Kalau Ada Pertanyaan Demikian Video Pembelajaran Perkarya Kali Ini Semoga Dimengerti Wassalamualaikum Wb